Intro Wakil Ketua Dewan Perwakilan DERH Lombok Barat meminta masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kuasepadaan terhadap isu penyebaran virus corona. Selain itu DPRD Lombok Barat juga berencana akan mendatangkan seorang peker, kemudian hasilnya akan disosialisasikan ke pihak pariwisata dan sekolah-sekolah. Setelah adanya isu warga Nusa Tenggara Barat yang disaspek terjangkit virus corona, membuat masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok Barat, kian mengkhawatirkan warga NTB. Oleh karena itu pemerintah daerah Lombok Barat diminta terus mewaspadai penyebaran dan terus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang mematikan tersebut. Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Lombok Barat melakukan antisipasi dengan berencana akan menghadirkan seorang pakar, kemudian hasilnya akan disosialisasikan ke pihak pariwisata dan ke sekolah-sekolah. Dengan Dikes, ya Dikes sudah melakukan perencanaan ya untuk penanganan antisipasi ya. Mudah-mudahan kita tidak ke wilayah kita ini corona gitu ya, tetapi Dikes sudah melakukan rencana untuk antisipasinya seperti apa. Sekarang mereka, insya Allah besok katanya ya mereka akan mengundang pakar yang berbicara tentang corona, kemudian hasilnya akan disosialisasikan ke hotel-hotel karena tamu-tamu kita yang dari luar kan harus juga diamankan gitu ya. Kemudian untuk tenaga kesehatannya juga bagaimana antisipasinya terhadap virus ini gitu ya, termasuk alat-alat medisnya, kemudian rumah sakit, puskesmas juga akan dibuatkan ya, SOP, antisipasi lah begitu ya, antisipasinya supaya kita terhindar ya. Ditambahkan Nurul Adha, selain akan menghadirkan seorang pakar, dirinya juga meminta pada pihak pemerintah daerah Lombok Barat, agar tim kesehatan menyiapkan alat medis yang memadai. Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Lombok Barat, agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap isu penyebaran virus yang mematikan tersebut. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.